Tegak-teki siapa yang akan menerima vaksinasi pertama di Indonesia, Ragmu kemarin akhirnya terjawab sudah. Presiden Jokowi Dodo menegaskan bahwa dirinya akan menjadi orang yang pertama kali menerima vaksinasi. Dalam siaran persnya yang ditayangkan di Youtube, Presiden Jokowi mengatakan penegasan tersebut untuk membuktikan dan meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang telah dipesan dan tiba di Indonesia beberapa waktu lalu benar-benar aman untuk digunakan. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali, hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya. Jokowi juga menyinggung soal siapa-siapa saja yang akan menjadi prioritas pemerintah untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Kemarin, dalam kesempatan yang lain, Jokowi telah menyebut vaksinasi akan diprioritaskan untuk para dokter, perawat, TNI, dan juga Polri. Setelah itu, menyusul para guru yang akan menerima vaksinasi. Terima kasih telah menonton!